Anda menyaksikan news update, tenggat waktu yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo kepada PT Jakarta Monorel untuk melengkapi dokumen tinggal menghitung hari. Namun dokumen-dokumen penting itu masih belum dilengkapi. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo mengatakan masih menunggu sampai tenggat waktu yang diberikan, yakni pada akhir bulan ini atau Jumat. Salah satu dokumen yang perlu dilengkapi, yakni pembayaran tiang panjang dari PT Jakarta Monorel kepada PT Adikaria. Menurut Jokowi nilai utang yang benar soal sengketa tiang Monorel itu adalah yang sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, yakni sebesar 193 miliar rupiah. Namun berdasarkan hitungan PT Jakarta Monorel, tiang panjang itu sebesar 130 miliar rupiah. Jokowi menegaskan tak mencampuri soal sengketa itu. Saya tidak tahu, saya tidak mengikuti, tetapi yang jelas bahwa untuk membuat sebuah kerjasama itu kan syarat-syaratnya ada. Dan syarat-syarat itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berarti ya, ya tidak bisa berjalan dong persenjangan kerjasamanya. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih.